Aku diberikan, ini saya bacakan hadisnya, ini sekedar mengingatkan bahasanya Ramadan merupakan bulan yang sangat istimewa, mulia sehingga itu akan menggerakkan hati kita memaksimalkan bulan yang penuh berkah ini. Ada satu hadis saya bacakan dengan teks Arabnya dan saya jelaskan ini hadisnya bagus banget. Bentar, kita carikan dulu, ini agak panjang hadisnya. Ini ada kitab namanya Majalis Ramadan, majlis di bulan Ramadan itu punya Sheikh Saleh Nungusaymin, itu bagus banget. Hadis ini diletakkan di bab pertama, di majlis pertama judulnya keutamaan bulan Ramadan, itu bagus banget, tapi agak panjang sedikit. Hadisnya saya bacakan, selalu saya jelaskan. Rasulullah SAW bersabda, U'tiat ummati fi shahri Ramadana khamsa khisalim. Umatku, umat Islam ini, diberikan lima perkara, lima keutamaan. Di bulan Ramadan, Lam tu'qoha ummatun qablaha, yang mana lima keutamaan ini, belum pernah diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Jadi walaupun umat zaman dahulu, mereka menjumpai Ramadan, tetapi mereka tidak mendapatkan keutamaan ini. Ada lima, kekhususan untuk kita sebagai umat Islam. Pertama, Khulufu famisso'im atyabu'indallah minrihhil miski. Bau mulut, orang yang berpuasa itu lebih harum. Di sisi Allah, daripada minyak wangi kasturi. Tau minyak wangi kasturi bu, pak? Jadi minyak wangi di dunia itu kan banyak levelnya, macam-macam jenisnya. Ada yang harganya 10 ribu, 20 ribu, 100 ribu. Yang kasturi ini yang paling mahal. Di antara minyak wangi yang paling sedap rasanya. Itu minyak kasturi. Dan bau mulut yang keluar setiap hari ketika kita puasa, itu di sisi Allah lebih harum. Nanti di hari kiamat tentunya. Maka, dalam fikir kita dimakruhkan untuk sikat gigi. Untuk bersiwat. Di siang hari ketika lagi puasa Ramadan. Ya nama waktan? Kenapa? Karena kalau kita sikat gigi, baunya jadi hilang. Sementara bau mulut orang puasa ini jadi tabungan. Kelak di akhirat. Akan jadi tanda ini orang yang berpuasa. Harum sekali. Ustaz, apakah mungkin bau mulut tapi harum di sisi Allah? Bahkan lebih harum daripada minyak kasturi? Mungkin. Makanya ada satu hadith yang mana dia darahnya nanti di hari kiamat warnanya merah tapi baunya sangat harum. Biasanya kan darah itu baunya apa? Hamis. Tapi nanti di akhirat ini sangat harum. Darahnya siapa? Darah yang mengalir di medan perang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang mati syahid. Darahnya akan sangat harum di hari kiamat. Itu pertama. Jadi baunya mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada minyak wangi kasturi. Ini luar biasa. Tapi kita rasakan nanti di hari kiamat. Bukan sekarang. Jadi wajar kalau teman-teman kita, saudara kita ya bercanda-canda. Tapi jangan jadi orang bercanda ini. Karena ini adalah sebuah kenikmatan, keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Berupa bau mulut. Yang kedua. Yang kedua. Itu yang pertama. Bau mulut. Luar biasa. Yang kedua. Para malaikat akan memintakan ampun kepada Allah untuk mereka yang sedang berpuasa sampai waktu berbuka puasa datang. Kita sahur, datang imsak, adhan fajar, mereka mulai berdoa. Ya Allah ampunilah fulan. Ya Allah ampunilah fulan. Tidak berhenti. Sampai datang waktu puasa mereka baru berhenti. Luar biasa tidak? Luar biasa. Para malaikat mendoakan orang-orang yang berpuasa agar diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seluruh dosa-dosa yang sudah berlalu. Ini luar biasa ini. Kalau malaikat berdoa langsung tembus ke langit tujuh. Kenapa? Karena malaikat adalah makhluk Allah yang tidak pernah satu kalipun bermaksiat kepada Allah. Tidak pernah mereka mendurhakai Allah subhanahu wa ta'ala. Maka langsung diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kira-kira orang yang berpuasa itu memiliki kesempatan untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Mata-mata sangat memiliki kesempatan. Bahkan nanti kita bacakan bagaimana bulan Ramadan saat dahsyat menarik magnet ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketaman kedua kita dimintakan ampun oleh para malaikat makhluk yang sangat mulia. Yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Dimintakan ampunan dari waktu kita mulai puasa sampai datangnya waktu berbuka puasa. Yang ketiga, kira-kira kita butuh nama buatan pak, bu, didoakan ampunan. Butuh. Sebersih-bersih kita dari harta haram, dari ucapan jorok. Kita pasti gak akan terlepas dari namanya dosa. Dari namanya kesalahan. Tidak akan. Karena itu tabiat manusia. Kullu bani Adam khattah, kata Rasulullah. Semua anak cucu Adam, manusia, itu sering sekali mereka berbuat kesalahan. Itu sabdanya Rasulullah SAW. Maka gak ada diantara kita yang bersih, murni dari kesalahan dan dosa. Gak ada meskipun ustaz, meskipun guru agama, meskipun penghafal Quran, meskipun ulama. Mereka tidak terlepas dari namanya kesalahan. Maka butuh sekali kita ampunan dari Allah SWT. Yang ketiga, Pautamaan yang diberikan oleh Allah kepada umat Islam pada bulan Ramadan. Setiap hari, Allah menghiasi sorganya. Wa yakul, seraya berfirman kepada sorga tersebut. Hei sorga. Hampir tiba saatnya. Hamba-hambaku yang salih. Mereka akan terlepas dari kesusah, payahan, Kesengsaraan, kesengsaraan hidup di dunia. Hampir tiba saatnya mereka datang kepadamu. Jadi setiap hari, Allah menyiapkan sorga bagi orang-orang yang berpuasa. Ini loh sorganya fulan. Istananya. Dan setiap hari dihiasi oleh Allah SWT. Bayangkan, kita sekarang lagi didesinkan sorga, Lagi dibangun, Bahkan dibuat secantik-cantiknya. Seindah-indahnya. Serapih mungkin. Luar biasa. Dan itu diberuntukkan untuk kita-kita yang sedang berpuasa. Ramadhan. Setiap hari. Ini kira-kira luar biasa. Luar biasa. Sudah berapa itu? Pertama tadi, bau mulutnya lebih harum. Yang kedua, dimintakan ampun oleh para malaikat. Yang ketiga, disediakan sorga, bahkan dihiasi sorganya untuk kita semuanya. Luar biasa. Yang keempat. Setan-setan itu dikurung, di belenggu. Sehingga mereka diikat dan gak bisa menggoda manusia seenaknya sendiri. Mungkin mereka masih bisa, tapi gak bisa maksimal. Tidak seperti di bulan-bulan yang lain. Maka coba kita rasakan. Di bulan Ramadan ini, kita lebih semangat gak untuk berbuat baik? Lebih semangat. Lebih takut melakukan maksiat gak? Lebih takut. Syahwat kepada maksiat tinggi gak? Agak rendah. Tapi semangat untuk mengamalkan kebaikan. Semangat untuk mengerjakan-mengerjakan dan memasuki pintu kebaikan sangat besar. Itu bukti bahasannya memang setan kurang maksimal menggoda kita. Ustaz, kalau seandainya setan dibelenggu, tapi kita masih saksikan juga banyak orang yang maksiat. Gimana dong jawabnya? Jawabnya satu hal. Yang membuat orang maksiat itu bukan hanya setan pak. Bu, jadi kalau ada orang yang salah, orang maksiat, jangan disalahkan setan terus, kasihan. Jadi tidak selalu setan yang membuat kita bermaksiat. Faktornya banyak. Kalau setan dibelenggu, masih ada faktor yang lain. Yaitu apa? Setan-setan yang berdasi. Dari kalangan manusia. Banyak gak setan dari jenis manusia? Banyak, banyak, banyak setan berjubah, bertubuh manusia. Itu bisa menggoda, bisa menggoda. Yang kedua setan-setan atau penggoda-penggoda dari jiwa mereka sendiri. Jadi di tubuh kita ada tubuh yang sukanya membuat provokasi kepada ruh. Udah lakukan maksiat kepada Allah. Udah lakukan ini, gampang nanti taubat. Udah lakukan ini, lakukan ini. Ada. Tanpa dipengaruhi setan. Tanpa dipengaruhi setan. Dia menggoda ruh jiwa kita untuk bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya jiwa ini, ada yang dia selalu memerintahkan. Kepada kita, ruh kita, berbuat maksiat. Berbuat keburukan, kecelekan. Illa ma rahima rabbi. Kecuali jiwa-jiwa yang dirahmati oleh Allah SWT. Maka kita berharap semoga Allah menjadikan jiwa-jiwa kita. Yang bukan memerintahkan keburukan. Tapi memerintahkan kepada kebaikan. Bahkan di sana ada jiwa-jiwa lawamah. Ada jiwa-jiwa lawamah. Lawamah itu suka mencelak. Kalau yang satu tadi, suka menyuruh ruhnya berbuat maksiat. Keburukan. Kalau ini suka mencelak. Ini jiwanya kamu minin. Loh kok bisa mencelak? Iya, mencelak. Kalau dia berbuat kebaikan, sholat sunnah dua rokat akan dicelak. Kenapa kamu tidak sholat empat rokat? Kenapa enggak enam rokat? Kalau dia hadir di majlis taklim, masih dicelak. Kamu kenapa cuma hadir di majlis taklim di bulan Ramadan? Kenapa enggak di bulan yang lain? Kalau dia terus dicelak. Kalau masih dalam kebaikan, dia kenapa enggak lebih dari itu? Kamu masih bisa. Dua rokat yang bisa kita kerjakan sekarang. Itu satu-satunya yang diharapkan oleh saudara-saudari kita yang sudah di lianglahan. Mereka berharap cuma satu. Ya Allah. Hidupkan kami kembali kepada dunia. Biar kita bisa mengerjakan satu saja amalan sholat. Yang telah kita tinggalkan sebelumnya. Dua rokat lebih mereka inginkan. Tapi itulah angan-angan belaka. Dijawab oleh Allah. Sekali-kali tidak. Enggak akan terjadi. Udah mati-mati. Enggak ada hidup lagi. Ke dunia. Sekarang datangnya waktu hisab. Maka mereka berharap amalan kebaikan. Untuk menambah kantong, dompet, investasi, amalan mereka. Tapi kalau sekali-kali tidak, itu enggak akan terjadi. Itu hanya ucapan yang bisa antum ucapkan sekarang. Walaupun antum akan merengek, menangis. Meneteskan air mata. Satu ember enggak akan saya turutin. Dan enggak akan berhasil itu. Maka ini ada jiwa-jiwa yang lawamah. Yang suka mencelak. Pemiliknya. Kalau lagi lalai, dicelak. Kenapa kamu lalai? Tidakkah kamu ingat dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala? Kalau udah baik, dicelak. Kenapa enggak lebih dari itu? Maka jika kita sering dibisikin seperti itu, bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena jiwa kita berarti termasuk jiwa lawamah. Siapa yang hafal surat Al-Qiyamah? Al-Qiyamah gimana puninya? Allah bersumpah dengan jiwa lawamah yang suka mencelak ini. Ketika pemiliknya lagi lalai, dia dicelak. Kenapa tidak ingat Allah subhanahu wa ta'ala? Ketika dia di atas kepaikan, ketaatan, maka dia dicelak. Kenapa enggak lebih dari itu? Itu jiwa lawamah ini. Ini luar biasa. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita jiwa seperti ini. Sehingga kita akan berjumpa dengan Allah dalam membawa kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Sehingga itu akan memberikan pertolongan kepada kita. Nanti di akhir kiamat. Amin ya rabbal. Wa alamin. Itu yang keberapa? Keempat. Yang kelima. Terakhir nih. Keutamaan umat muslim di bulan Ramadhan. Wa yugfarulahum fi akhiri laylah. Di akhir malam bulan Ramadhan nanti. Malam keberapa itu? 30. Allah akan ampuni seluruh dosa-dosa orang yang berpuasa. Dia keluar dari Ramadhan bersih dari dosa. Para sahabat kaget, kagum. Masa sih? Mereka pun bertanya. Ya Rasulullah. Wahai Rasulullah. Ahiya laylatul qadr. Apakah malam terakhir itu? Dikarenakan statusnya sebagai malam laylatul qadr. Satu malam yang lebih baik daripada seribu bulan. Apakah itu? Sebabnya kenapa kita diampuni oleh Allah SWT? Kata Rasulullah tidak. Bukan karena laylatul qadr. Tapi karena puasa yang mereka telah sempurnakan. Karena dia sudah menyempurnakan Ramadhan dari awal sampai akhir. Maka dia berhak mendapatkan apresiasi riwet hadiah. Maka seluruh dosa-dosa diampuni. Kira-kira keren nombor tangguh. Pak keren. Ustaz dari tadi koko tamannya cuma diampuni. Diampuni. Kenapa enggak yang lain? Siapa yang selesai bulan Ramadhan dikasih? Mobil. Mercedes. Kan keren. Kan nampak gitu. Dikasih rumah yang mewah. Harta. Miliar-miliar. Triliun-triliun. Kenapa ampunan-ampunan? Bukan itu yang kita harapkan Ustaz. Jawabannya satu. Iya. Karena kita masih di dunia Pak Bu. Nanti di akhirat. Wallahi. Suma wallah. Tidak ada satupun yang kita harapkan dari Allah. Kecuali satu. Ampunan. Udah lupa dengan harta mewah. Kendaraan yang kita naiki. Rumah yang kita miliki. Lupa semuanya. Satu aja ya Allah. Ampuni aku. Selesai. Saking dahsyatnya nanti di kehidupan. Setelah dibangkitkan manusia dalam kubur. Ampunan. Makanya ada satu orang. Serang tabi'in. Dia pernah bersama Abdullah bin Umar. Tiba-tiba ada seorang laki-laki mendatangi Abdullah bin Umar. Dia bertanya. Oh ya Abdullah bin Umar. Nanti ini. Saya belum bahas ini. Nanti kita pas sudah meninggal dunia. akan ada satu momen yang dimana kita akan berdua-duaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Zedan. Sini. Wah. Semuanya gak ada yang melihat. Cuma Zedan dan Allah. Itu dinamakan Najwa. Najwa itu hanya berdua-duaan antara Allah sama hambanya. Itu akan terjadi pada setiap orang. Kita semua akan mendatangi. Akan mengalami. Menjumpai kejadian itu. Di akhir kiamat nanti kita akan didatangkan satu persatu. Berdua-dua dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu namanya apa? Najwa. Dan orang ini bertanya kepada Abdullah bin Umar. Dia heran. Penasaran. Apa sih nanti akan yang terjadi ketika lagi berdua-duaan sama Allah. Dia pun bertanya. Wahai Abdullah bin Umar. Bagaimana Rasulullah SAW mengabarkan kepada anda tentang Najwa itu. Ketika seorang mu'min berdua-duaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini berita dari Abdullah bin Umar. Beliau langsung mendengarkan dari Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Seorang mu'min ini didekatkan kepada Allah. Mau disidang. Terus ditanya. Hei Fulan. Masih ingat gak? Yang itu? Ya Ya Allah. Saya melakukan itu. Masih ingat gak perbuatannya itu? Ya Ya Allah. Saya masih ingat Ya Allah. Saya salah. Terus dari awal sampai akhir kesalahan-kesalahan kita. Satu sampai akhir dari kecil yang paling besar. Baik yang kita lakukan di keramaian orang atau ketika sendirian. Di kamar pakai HP. Apapun yang kita lakukan. Ditanya oleh Allah. Siapa yang melakukan itu? Masih ingat gak? Tahu gak? Itu kejadian yang sangat menegangkan. Sampai orang mu'min ini ditanya dosa ini, dosa ini, dosa ini. Banyak banget. Sehingga dia pun mengatakan pada dirinya. Waduh saya pasti akan sengsar ini. Binasa. Udah. Celaka saya. Saya ingat banyaknya dosa-dosa yang disampaikan oleh Allah SWT. Dan dia mengakui. Ya Ya Allah saya salah. Dan dia udah merasa gak akan saya mendapatkan surganya Allah. Gak akan merasakan. Uh pokoknya pasti neraka nih saya. Saya pasti akan binasa. Akan celaka ini. Saya ingat banyaknya maksat kepada Allah. Durhaka kepada Allah SWT. Setelah dia merasa celaka. Udah hampir putus asa. Udah nangis bener-bener. Hati dan matanya. Allah mengatakan. Wahi hambaku. Dulu di dunia. Aku tutupi aib itu. Di hadapan manusia. Dan sekarang hari ini. Aku ampuni itu semua untuk kamu. Gimana senangnya seorang mu'min. Ketika itu dia sangat senang mendapatkan nikmat itu. Luar biasa. Sudah tegang-tegangnya. Udah mau binasa celaka. Lalu Allah mengatakan. Dulu saya tutupi aib itu. Di hadapan manusia. Sekarang saya ampuni. Dosa-dosa itu dari kamu. Aduh. Legah langsung pak. Persyukur banget. Dosa kita banyak rempohon. Banyak. Walaupun kita diklaim. Oleh teman-teman kita. Orang yang soleh. Orang yang alim. Orang yang dekat dengan Allah. Enggak. Itu perasangka mereka saja. Kita hanya bisa berdoa. Ya Allah ampuni. Dosa-dosa kami atas peralatan mereka. Dan jadikanlah kami lebih baik. Dari apa yang mereka sangka. Kalau kita pengen muhasabah. Kita malu. Yang tahunya Allah sama kita. Betapa banyak maksiat-maksiat. Yang telah kita kerjakan. Betapa banyak larangan. Larangan Allah yang kita terjang. Malu kita. Maka mereka gak tahu. Karena semata-mata Allah tutupi. Dosa-dosa kita. Allah tutupi aib kita. Dari pandangan manusia. Seandainya. Allah bukakan tabir. Penutup itu. Dari mata manusia. Nisaya. Mereka akan mengatakan. Kita adalah mahluk yang paling buruk. Dan mereka tidak akan mau. Duduk di samping kita. Bermajlis. Ngobrol. Apalagi. Duduk di depan kita. Mendengarkan ta'alim. Enggak. Karena saking buruknya kita. Tapi Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Dosa-dosa kita. Kesalahan kita. Maksiat kita. Yang telah kita lakukan sebelumnya. Allah tutup dari mata manusia. Sehingga. Mereka memandang kita. Hanya kebaikan. Kebaikan. Dan kebaikan. Tapi satu hal. Jangan terpukau. Tertipu. Dengan pujian mereka. Hakikat kita. Makhluk yang hina. Maka itulah ampunan. Sehingga dahsyatnya. Kita butuhkan ampunan. Tahu gak ampunan bahasa Arabnya Pak Bu? Ampunan itu bahasa Arabnya adalah maghfirah. Maghfirah. Itu ampunan. Maghfirah. Dan maghfirah. Dari segi bahasa. Itu dari kata migfar. Migfar itu. Penutup. Wajah. Yang dipakai. Oleh orang-orang yang mau perang. Jadi kalau orang perang. Bersinanya ada yang penutup pajang. Dari baja. Dari besi. Tujuhnya apa? Biar tertutupi. Dari serangan. Pedang. Dan peluru. Yang diluncurkan oleh lawan-lawan kita. Sehingga kita selamat. Dan buatan. Selamat. Dan agar tidak diketahui. Status identitas kita. Ini siapa sebenarnya? Biasa musuh pun gak tahu. Ternyata fulan. Ini ahli karate. Ahli ini. Dan sebagainya. Ini penutup. Biar gak ketahuan sama orang lain. Biar terjaga. Identitasnya. Itulah maghfirah. Penutup. Aib-aib kita. Penutup kesalahan-kesalahan kita. Seandainya maghfirah ini. Dilangkan dari Allah. Udah. Semuanya tahu. Siapa hakikat kita sebenarnya. Tapi alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahu ghafur. Maha pengampun. Allah ghafir. Mengampuni kita semuanya. Jadi pertanyaan. Kita butuh. Nama maten maghfirah pak bu. Butuh. Siapa yang butuh maghfirah sekarang. Angkat tangan. Maka berbahagialah. Karena kita sekarang di bulan. Yang penuh ampunan. Dari awal Ramadan kemarin. Sampai akhir nanti. Ampunan. Ampunan. Allah ditawarkan kepada kita semuanya. Bahkan kalau kita mau ngecek. Satu persatu. Amalan di bulan Ramadan. Semuanya mendatangkan ampunan. Dari puasanya. Man sama Ramadan. Imanan wahtisaban. Ghafirullahumma taqaddama min zambih. Barang siapa. Yang dia berpuasa Ramadan. Karena iman. Dia meyakini bahwasannya Ramadan ini. Perintah dari Allah. Wahtisaban. Dan dia berpuasa semata-mata. Mengharap pahala dari Allah. Maka orang. Seperti ini. Diampuni seluruh dosa-dosa. Yang telah berlalu. Itu puasanya. Salah tarwehnya. Siapa. Yang dia menirikan salat tarweh. Yang dia menirikan salat tarweh. Di bulan Ramadan. Karena iman. Dia meyakini bahwasannya. Salat tarweh adalah salat dari Allah. Wahtisaban. Wahtisaban. Dan dia mengharap pahala dari Allah. Maka Allah akan ampuni seluruh dosa-dosanya. Belum laylatul qadernya. Belum hari-hari Ramadannya. Yang mana Allah. Sesungguhnya Allah memiliki. Orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Setiap hari. Di bulan Ramadan. Jadi di setiap hari bulan Ramadan. Allah menawarkan. Siapa yang mau dibebaskan api neraka. Kuotanya tidak ada batasnya. Siapa. Dan setiap hari. Allah memiliki hamba-hamba. Yang mendapatkan stempel. Jaminan selamat dari api neraka. Langsung surga. Kalau sudah mati. Itu setiap hari Pak Bu. Kita berharap kepada Allah. Ya Allah masukkanlah kami. Termasuk hamba-hambamu yang itu. Kalau orang sudah mendapatkan jaminan itu. Meskipun dia akan hidup setelahnya bertahun-tahun. Maka tidak ada yang bisa mengubah jaminan itu. Tidak ada yang bisa mengubah keputusan itu. Tidak ada perubahan sama sekali. Pada ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Luar biasa nombor Ramadan. Luar biasa. Orang yang sudah dijamin. Dari selamat. Siksa napi neraka. Sungguh. Dia telah meraih keberuntungan yang hakiki. Meraih kebahagiaan yang hakiki dunia akhirat. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka. Selamat dari api neraka. Langsung dimasukkan ke sorganya Allah. Sungguh dia telah meraih kemenangan. Ma'asyir al-Muslimin, para hadirin dan hadirat. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Itulah ampunan. Menjadi keutamaan bagi umat muslim. Yang belum pernah diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Kita selesai puasa Ramadan. Ampunan insya Allah akan menghampir kita. Maka bersyukurlah kepada Allah. Manfaatkanlah sebaik-baiknya. Semoga Allah memberikan ampunan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal. Alamin. Pertanyaannya. Bagaimana kita... Masih lama bukannya? Masih lama. Ceramanya di lama-lama ini. Sampai jam berapa Pak Khairul? Empat buku. Buka kuasa. Yaudah. Ampunan Allah kita butuh. Sepakat sudah. Bulan Ramadan, bulan ampunan. Sepakat. Makanya kalau ada orang yang mengatakan. Awal bulan Ramadan, rahmah. Pertengahnya, maghfirah. Seperti ketahnya, bebas dari api neraka. Kurang tepat. Yang tepat dari awal sampai akhir, maghfirah. Dari awal sampai akhir, rahmah. Dari awal sampai akhir, dibebaskan dari api neraka. Itu bulan Ramadan. Kira-kira bulan Ramadan, bulan istimewa enggak? Bulan istimewa Pak. Makanya ada seorang ulama, Abu Bakar al-Warrakul Balakhi. Beliau mengatakan apa? Bulan hijriah. Yang diawali dari Muharram Sofar. Itu bagaikan bulan musim pada petani. Kalau petani itu memiliki berapa musim? Tiga musim. Pertama musim tandur. Gimana Pak Patan? Sama kan Wano Salam? Kalau Wano Salam enggak ada sawahnya ya. Di Jawa Tengah sawahnya seperti itu. Ada musim tandur. Musim cocok tanam. Musim menanam. Ada? Ada. Udah cocok tanam, musim yang kedua. Musim merawat, menyirami, di perairan, diatur, dijaga. Mungkin ada yang dipupuk. Pokoknya dirawat. Disiram. Ada musim yang ketiga. Setelah cocok tanam, terus sudah dirawat, dipupuk. Musim Pak. Petani itu berharapnya musim yang keberapa Pak? Yang ditunggu-tunggu. Musim yang ketiga, musim panin. Apalah arti kita cocok tanam berhektar-hektar. Kita kasih pupuk setiap hari. Tapi musim panin enggak ada. Petani mau enggak? Enggak mau. Yang diharapkan panin. Itulah perumamaan bulan Ramadan. Bulan Rojab, bulan cocok tanam. Bulan Syakban, bulan mengairi, menyirangi. Kami merawat bulan Ramadan, bulan panin. Maka kebanyakan, kebaikan-kebaikan di dalam Ramadan sangatlah banyak. Terbuka luas. Manfaatkan ini bulan Ramadan. Maka sungguh rugi. Orang yang menjumpai Ramadan. Dan dia berakhir. Tanpa adanya ampunan yang dia miliki. Dia dapatkan rugi banget. Belum yang lain. Gitu. Oke. Walaupun Ramadan bulan ampunan. Tapi ada satu amalan yang mungkin bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini. Disambing kita puasa. Salat tarwe. Menghidupkan layatul kodir nanti. Memaksimalkan dengan amalan kebaikan. Tapi ada satu amalan. Yang bisa kita lakukan setiap orang. Bukan hanya ustadz. Bukan hanya santri. Bukan hanya orang yang kaya. Tapi siapapun dia bisa. Baik yang tua maupun yang muda. Yang masih kecil maupun yang dewasa. Baik dia yang miskin maupun yang kaya. Siapapun bisa. Lebih mengantarkan kita kepada istighfar. Kepada ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Yaitu adalah al-istighfar. Al-istighfar minta ampun kepada Allah. Banyak ini istighfar. Astagfirullah wa ta'ala. Astagfirullah. 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 Ini mudah gak kira-kira? Mudah kan? Kita bisa pakai motor sambil astagfirullah. 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 Kita mungkin yang sambil dagang. Istighfar. Kita mungkin lagi ngabupurit. Bingung mau ngapain. Buka hp. Istighfar. Dan sebagainya. Itu istighfar sangat dahsyat. Untuk menarik maghfirullah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada seorang datang kepada Hasan al-Basri. Pernah dengar Hasan al-Basri ini? Hasan al-Basri itu ulama besar. Di sana terkenal. Pemimpin kita. Ada yang pernah datang kepada beliau. Ingin konsultasi. Wahai imam. Musim ini paceklik terus. Kalau musim paceklik rakyat menderita. 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 Yang punya hewan peliharaan. Dia terkendala di rumputnya. Karena musim paceklik gak hujan. Ada rumput gak kira-kira? Enggak ada. Harus beli dia. Pakan alternatif. Mahal gak? Mahal. Orang yang lagi cocok tanam. Masalah juga. Enggak ada air. Gimana mau tumbuh? Di kota gak bisa mandi. Akhirnya terbatas. Musim paceklik. Ketika petani tidak bisa menanam. Memberikan hasil. Kira-kira makanan pokok terkendala. Terkendala. Musim paceklik itu salah satu cobaan. Dari Allah untuk kita. Datang serang laki-laki kepada iman hasil basri. Wahi iman. Musim paceklik. Solusinya apa? Kata beliau apa? Istighfarlah kepada Allah. Banyak ini istighfar. Pergilah orang pertama. Tiba-tiba ada orang kedua datang lagi. Konsultasi juga. Wahi iman. Fakir. Pertahun-tahun. Miskin saya. Miskin mending. Fakir. Gak punya pekerjaan. Fakir itu gak punya pekerjaan. Bedakan antara fakir sama miskin. Miskin itu dia punya pekerjaan tetap. Tapi hasilnya itu agak masih seret lah. Agak kurang dari kebutuhan bulanan kita. Kalau fakir. Boro-boro. Punya pekerjaan tetap. Untuk makan. Besok gak tau gimana caranya. Itu fakir. Kira-kira fakir menderita. Menderita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala. Membebaskan kita dari kefakiran. Amin ya rabban. Orang ini mengeluh. Minta solusi. Hey mam. Fakir terus nih kita nih. Solusinya apa? Pengen cukup lah. Bayangkan pak bu. Mungkin kita sekarang masya Allah. Alhamdulillah. Ramadan bisa istirahat. Masih bisa ada makanan untuk besok. Bayangkan saudara-saudara kita. Di sana itu banyak sekali. Yang gak tau besok makan apa. Ya Allah. Saya kadang melihat. Kasian. Saya itu kalau lihat pasar. atau lewat kerumunan orang-orang yang kadang. Kasian itu. Saya selalu berdoa. Saya mau bantu. Gak punya duit. Lihat orang tua. Kasian. Saya berdoa ya Allah. Mudah kena semua urusannya. Kamu sini. Selalu berdoa. Seperti saya. Sering. Karena apa? Cuma itu yang bisa saya bantu. Luar biasa. Dulu puasa. Saya pernah. Malam-malam. Lewat pasar. Jam 12 malam. Jam 1. Udah ada orangnya. Masuk kok. Lalu lagi puasa di Ponerogo. Luar biasa ini. Saya tanya kepada yang antar saya. Ini sudah baris. Sudah baris. Luar biasa ini. Saya baru. Saya gak tahu sebelumnya. Ternyata. Luar biasa cari. Nafkah. Cari ini. Kita doakan semoga saudara-saudari kita. Dimudahkan oleh Allah SWT. Orang ini mengeluh kepada Imam Asal Basri. Wah Imam. Fakir. Butuh duit. Apa solusinya sih? Menderita Pak. Jadi fakir itu. Menderita. Semoga Allah mudahkan kita semuanya. Menyarobal. Malam. Hasan Basri kasih solusi apa? Banyak ini istifar. Jadi kalau kita. Mendapati kondisi seperti itu. Saya pernah menurut siapa. Saya pernah. Mengalami kondisi-kondisi seperti ini. Saya pernah. Bayangkan. Saya kuliah. Di luar negeri. Punya anak. Punya istri. Tak bawa ke sana. Gak kerja. Bayangkan aja. Itu lama. Lama. Saya pernah mendapati. Mengalami krisis-krisis seperti itu. Itu luar biasa itu. Luar biasa. Bayangkan aja Pak. Gak kerja loh. Ya kerja. Belum butuh sana. Butuh sini. Belum tiket. Pulang pergi dan sebagainya. Tapi yakinlah. Allah udah menjamin. Allah yang akan. Kasih rezeki kepada orang yang hidup di muka bumi ini. Kenapa saya bingung. Saya pernah mengalami seperti itu. Itu luar biasa. Maka. Kalau kita mengalami seperti itu. Minimal kita akan peka. Kepada di sekitar kita. Kita akan lebih. Mengerti keadaan. Saudara-saudari kita. Maka. Keadaan. Butuh itu. Sangat. Sangat. Ujian dari Allah. Subhanahu wa ta'ala. Wajarlah dia datang kepada Imam Hassan Basri. Wa Imam Hassan Basri. Fakir. Butuh duit. Gak cukup. Solusinya apa? Banyak ini stighfar. Banyak ini stighfar Pak. Bu. Yakin. Yakin. Kenapa harus saya yakin. Nanti saya kasih alasannya. Musim Paceklik. Banyak ini stighfar. Datang kedua. Karena fakir. Banyak ini stighfar. Yang ketiga. Imam. Saya sudah nikah lama. Belum punya anak. Solusinya apa? Bertahun-tahun. Apa kata beliau? Banyak ini stighfar. Tiga orang. Punya masalah. Satu musim Paceklik. Kefakiran. Belum dikarunia anak. Bertahun-tahun. Solusinya sama. Satu. Banyak ini stighfar. Ini imam. Ulama besar. Orang yang sangat bertakwa kepada Allah. Sangat soleh. Sangat diakui oleh seluruh dunia. Bahkan sampai sekarang. Nasihat-nasihat beliau masih. Rapih. Tertulis. Dan tinta emas. Di kitab-kitabnya para ulama. Imam. Hasan al-Basri. Tidak mungkin kasih solusi. Ngawur. Tidak. Dia benar-benar tahu. Makna yang terkandung dalam kata-kata al-istighfar. Belum lama. Sheikh kita. Ulama besar kita. Sheikh. Ibn Bas. Bimbas. Rahimahullah. Ta'ala. Mufti. Saudi. Udah wafat. Rahimahullah. Datang kepada beliau. Wahi Sheikh. Seluruh dah menikah. Lama banget. Belum punya anak. Solusinya apa? Kata beliau. Banyak ini stighfar. Lalu udah bertahun-tahun lamanya. Tahun depan datang kepada Sheikh. Sheikh buta. Kata Allah Sheikh ini buta. Tidak bisa melihat. Tapi Sheikh besar. Ulama besar. Datang. Sheikh. Kenal saya enggak? Enggak kenal. Saya itu tahun lalu yang datang ke Jenengan. Minta konsultasi. Belum pernah melahirkan istri saya. Belum hamil-hamil bertahun-tahun saya menikah. Amalan dari Jenengan saya amalkan. Tahun ini Alhamdulillah. Luar biasa. Dan hasan bahasa ini sangat tahu maknanya. Para ulama sangat tahu maknanya yang terkena istighfar. Kalau kita merasa kesan di ekonomi bu. Merasa kesan di anak. Merasa kesan di rizki. Banyak ini istighfar. Yakin. Dengan 100 persen keyakinan. Allah akan mudahkan dengan istighfar itu. Karena Allah telah berfirman dalam surat Nuh. Fakultu istighfiru rabbakum. Innahu kana ghaffara. Aku berkata. Nuh ini. Istighfiru rabbakum. Minta ampunlah kalian kepada Tuhan kalian. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya. Allah. Tuhan kalian itu. Maha pengampun. Istighfarlah kalian kepada Allah. Istighfar. Innahu kana ghaffara. Kur'anul karim. Diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Istighfiru rabbakum. Banyakin istighfar kepada Tuhan kalian. Yang maha memberi rizki. Maha mengampuni dosa-dosa kita. Allah Tuhan kita. Kita punya Tuhan pak. Sebesar-besar masalah yang kita hadapi. Sebanyak-banyak hutang yang melilit hidupan kita. Kita masih punya Tuhan. Masih punya Tuhan. Gak akan menyanyiakan kita. Gak akan mengabaikan kita. Ingat Tuhan kita. Kembali kepadanya. Istighfiru rabbakum. Banyakin istighfar kepada Tuhan kalian. Astaghfirullah. Ya Allah. Aku meminta ampun kepada Allah. Itu artinya. Aku meminta ampun kepada Allah. Astaghfirullah. Banyakin itu pak. Basahkan lisan kita dengan istighfar. Bahkan sekenakan kata istighfar itu. Tidak pernah luput dari kehidupan kita. Tidak ada satu haripun. Melewati kehidupan kita. Kecuali disitu sudah kita tanam istighfar. Istighfiru rabbakum. Minta ampunlah kalian kepada Allah. Kas karena sesungguhnya Allah. Maha pengampun. Innahu kana ghafaro. Yursilis sama'a alaikum midararo. Ini. Antum ya. Yang mengeluh. Paceklik. Gak hujan-hujan nih. Istighfir. Minta ampun kepada Allah. Allah maha pengampun. Kalau antum banyaknya istighfar. Yursilis sama'a alaikum midararo. Allah akan turunkan dari langit hujan yang sangat deras. Hujan. Benar-benar hujan. Makanya kalau kita musim kemarau. Melanda kita bertahun-tahun. Disunakan untuk apa? Solat. Alistisqa. Minta hujan. Disrotistisqa itu apa? Kita minta ampun kepada Allah s.w.t. Jadi benar-benar. Kalau pacarnya kita bareng-bareng. Ayo. Minta ampun kepada Allah. Ya. Benar-benar. Ada syariatnya. Insya Allah akan mendatangkan hujan yang begitu lebar. Makna yang kedua. Hujan itu. Saya mau tanya. Hujan. Termasuk rizki. Nama membuatkan. Rizki. Kalau orang petani. Ada hujan dia senang. Kalau peternak ada hujan senang. Enggak kehabisan air. Kita pun senang kalau ada hujan. Bahkan kita menderita kalau tidak ada air. Betul? Maka turunnya hujan. Rizki. Maka makna yang kedua. Allah turunkan hujan yang begitu lebar. Artinya Allah akan berikan rizki yang tidak ada batasnya untuk kalian. Jadi yang pengen dicukupi oleh Allah. Yang masih menderita kefakiran, kebutuhan, kekurangan. Banyak ini istighfar. Yakin. Allah akan turunkan rizki itu yang begitu lebar. Yurusili sama alaikum midaroro. Yang belum punya anak. Allah akan membentangkan, meluaskan rizki kalian. Memberikan anak-anak untuk kalian. Luar biasa. Makanya inilah Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Rahmatullahi Al-Ali. Istighfar, istighfar. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita ampunan. Amin ya rabbal alamin. Capek juga ya. Mungkin ada yang bertanya Ustaz. Sudah banyak dosa saya. Saya sudah menghabiskan waktu, masa kecil, masa muda saya. Bahkan setengah masa tua saya. Untuk berkelimangan di maksiat kepada Allah. Apakah mungkin saya bisa mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengarkanlah satu firman Allah. Katakanlah kepada hamba-hambaku. Yang mereka telah melampaui batas kepada diri-diri mereka sendiri. Telah menzolimi mereka sendiri. Telah banyak melakukan maksiat kepada Allah. Katakan kepada mereka. Jangan sekali-kali kalian putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Seberapapun dosa kita, Allah akan mengampuni dosa kita. Sesungguhnya Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa. Kita taubat dosanya hapus, lebur, hilang. Jangan sekali-kali kita putus asa dari rahmat Allah. Itu celah setan yang menjadi andalan untuk menghadapi orang yang mau bertobat. Ah masak kamu bertobat, benar serius. Dosamu udah banyak loh. Udah berapa botol miras yang kamu minum. Udah berapa ganja yang kamu nikmati. Udah berapa cewek-cewek cantik yang kamu tiduri. Kamu mau minta maaf kepada Allah. Udah berapa kali antum dirhaka kepada orang tua. Udah berapa kali antum menzolimi saudara-saudaramu. Udah berapa kali harta haram yang kamu masukkan kepada tubuhmu. Udah berapa kali kriminalitas yang kamu lakukan. Benar serius. Itulah setan. Makanya ada orang mengatakan. Saya malu kepada Allah kalau saya mau minta ampun. Udah lah melingin saya seperti ini ajalah. Saya nrimo dimasukkan ke api neraka. Kalau itu ketentuan dari Allah. Itu pantas dari saya. Enggak. Jangan sekali-kali kita putus asa di rahmat Allah. Seberapapun dosa kita. Pintu maghfirah ampunan Allah. Pintu kasih sayang Allah terbuka libar untuk kita semuanya. Jadi saya kenal akhirnya Pak Khirul. Makanya ada satu hadis kutsi bagus banget. Seandainya dosa-dosamu. Sebanyak mata memandang. Jadi kalau kita memandang ke sana. Uh dosanya disini ada. Uh dosanya disini ada. Pokoknya kalau kita memandang ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, ke samping, ke belakang, ke depan. Dosa kita semuanya. Kalau seandainya dosa-dosamu itu seperti itu. Thumma staghfartani. Lalu engkau meminta ampun kepada aku. Beristighfar. Dengan istighfar yang sesungguhnya. Aku ampuni semua dosa-dosamu. Luar biasa. Ini Allah yang berfirman dari hadis kutsi. Jadi jangan sekali-kali kita putus asa dari rahmat Allah. Rahmat Allah sangat terbuka luas. Alhamdulillah itu sedikit tentang Romadun. Terakhir 5 menit. Kita baru masuk ke judul kitabnya. Sebenarnya memang Romadun itu kajiannya lebih enaknya tematik seperti ini Pak Khairul. Untuk membangun ruh, membangun jiwa yang kadang kita masih lemas, masih ini semangat. Apalagi bulan Romadun. Membangun bisa memaksimalkan bulan Romadun ini. Ada satu hadis yang akan kita kaji sambil menunggu. Ini enggak mikir, ini kisah. Yang mau minum silahkan. Kalau mau. Hadisnya berbunyi apa Pak Khairul? Pak Khairul bisa membaca. Siap membaca Pak Khairul? Pakai bahasa ini saya disitu kan terjemahnya. Saya bacakan. Betul Pak Khairul? Pak Khairul? Yang abirukoyyata tamim ibni Aus ad-Dari. Betul? Betul lagi? Kalau salah dikoreksi. Betul lho Pak Khairul? Saya hafalan zaman dulu saya. Yang abirukoyyata tamim ibni Aus. Hadis ini diberikan oleh Abu Ruqoyah namanya. Namanya tamim bin Aus ad-Dari. Tamim ini dia orang Palestina. Orang Palestina. Tahu Palestina apa? Tahu? Tahu di seberang Surabaya. Ini nama Pak Khairul? Bukan ya Abdul Rahman. Palestina di sana. Dia orang Palestina. Dia dulu orang Nasrani. Orang Nasrani. Sembilan Hijriah baru masuk Islam. Berarti menjumpai Rasulullah berapa lama? Cuma dua tahun. Dia. Saya enggak akan membacakan hadisnya. Saya ingin cerita tentang beliau. Tamim ini dulu pas masih jadi orang Nasrani. Dia pernah merantau dengan 30 temannya. naik kapal. Mulailah kapal itu berlayar. Di tengah perjalanan. Di tengah lautan. Tiba-tiba datanglah angin kencang. Ombak sangat keras. Sehingga perahu yang dia tunggangi dengan teman-temannya terombang ambing. Ke kanan, ke kiri. Dezak menekan Pak Barakulofi. Kedepan, ke belakang. Wah terombang ambing. Pernah menelayan ombatan Papu? Pernah? Pernah? Saya pernah. Saya Ramadan dua tahun yang lalu di Lampung. Ada satu jamaah. Wah jamaah saya kebanyakan. Itu nelayan. Saya pernah diajak. Alhamdulillah. Baik. Kita tutup dengan doa. Udah dan Pak? Oh belum ya? Kita lanjutin ya. Tiga menit lagi. Insya Allah kita lanjutkan kajian ini. Di pertemuan sebelumnya. Jika Allah masih memberikan kesempatan. Amin ya rabbal. Amin. Taib. Saya mohon maaf. Kalau dari awal sampai akhir banyak kekurangan. Dan pasti banyak. Dan kesalahan. Dan pasti ada. Maka saya mohon ampun kepada Allah SWT. Dan saya mengajak diri saya dan para jamaah sekalian. Untuk memaksimalkan bulan yang sangat mulia ini. Bulan yang sangat berkah ini. Dan ketaatan-ketaatan kepada Allah SWT. Terutama tadi. Banyak istighfar. Banyak-banyak Quran. Istiqamah. Menjalankan taraweh bersama imam. Walaupun sebelas rokaat dan sebagainya. Semoga Allah memberikan kita. Dan menutup Ramadan dari kehidupan kita. Dengan ampunan, keberkahan, kemuliaan. Amin ya rabbal. Alamin. Kita tutup dan doa. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma. Wabi hamdika. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.